Terima kasih Dalam salah satu lapas Percontohan di Jawa Timur ini yang sangat Luar biasa karena dengan Kegiatan produktif yang Diadakan yang tadi juga sudah dijelaskan Banyak sekali oleh Pak Adi ya Jadi semacam Ada balai latihan kerja Seperti itu yang nantinya mungkin nanti setelah Para WBP ini keluar Dari lembaga pemasyarakat memang diharapkan Mereka bisa Mandiri kemudian bisa Sembuh dari apa yang sebelumnya Mereka lakukan Seperti itu Tadi sedikit dijelaskan bahwasannya memang Di Lapas Satu Malang Itu ada kafenya juga Dan katanya kafenya ini juga terbuka Untuk umum Ini apakah juga melibatkan Warga Bindaan Pemasyarakatan atau WBP ini Pak Adi Mungkin gantian Pak Mahrus yang dijelaskan Oke baik Kita ke Pak Mahrus bagiannya mana Pak Mahrus Apakah ini juga mungkin bukan cuma kafenya aja ya Apakah dari semua Produktifitas yang dilakukan oleh Warga Bindaan Lapas Atau Warga Bindaan Pemasyarakat ini mereka Diterjunkan langsung Dan kemudian untuk pengawasan Apabila mereka diterjunkan ke lapangan Seperti apa Pak Mahrus silahkan Terima kasih Mbak Intan Memang kita punya ide untuk buat kafe Di El Sima itu Yang namanya Jepang Anjel itu kan Itu idenya berawal dari Kegiatan-kegiatan internal Atau di dalam Lapas Sijimalang itu sendiri Karena kan Di dalam lapas kami Kayak tadi Ada budidaya jamur Dari dulu sampai Kita ada kegiatan Roasting kopi juga Roasting kopi itu Kita perlakuan setelah pasca panen Kita beli Kopi hasil panen Dari masyarakat Sekitar Malang Karena kopi juga Salah satu Endomik Di Malang Kemudian Dalam kita Proses melalui Sortir Dan akhirnya Kita setelah Menjadi kopi Kita juga Buat pelatihan Baris tambah Di dalam kan kita ada Kegiatan-kegiatan pelatihan Tata buka Di jamur Sebenarnya kita ada Yang ditempat Di Pak Adi itu Sebenarnya juga Konsepnya itu Sebagai Apa Cafe jamur Jadi untuk Pasca Pembinaan Terhadap Warga pembinaan Terhadap pengolahan Jamur Berstatu rumahnya Itu di tempat Di Pak Adi Berangkat dari situ Kemudian di dalam Juga ada Barista Yang di dalamnya Sebagai pojok kuliner Akhirnya Pengen buat Sebuah cafe Di luar Dimana Seluruh krunya itu Dari warga pembinaan kami Dan ini Suatu miliar Exotis Anyway Dari chefnya Baristanya Helpernya Semua itu dari Warga pembinaan Bahkan Ada group band juga Group band Itu Ketika Cafe ini kita buka Ada live musik Dari warga pembinaan Dan itu Ternyata Sambutan masyarakat Malang Dan Pemkot Malang Itu Sangat Antusias Dan ini Sebenarnya selaras Dengan tujian Kami untuk Membawakan Atau Mengasimilasikan Warga pembinaan kami Dengan masyarakat Jadi Warga pembinaan Pemasarakatan itu Tidak semenakutkan Yang mereka pikirkan Setelah Kita Di Jagungan Gel itu Kita Buka Banyak Warga Pembinaan Dan mereka Malah Pada penasaran Dan Ternyata Disitulah Anggapan-anggapan Yang menyeramkan Berhadap Lembaga Pemasarakatan itu Ternyata Tidak ada Gitu kan Gitu mbak Untuk Perkampian kami Sama demikian Sementara Karena kemarin Kebijakan PPKM Sementara waktu Memang Kita Tidak kita Kita buka Gitu mbak Karena Perkembangan Apa Pandemi ya Ada Varian baru Omicron ini Sementara kita Tidak Terima kasih mbak Baik Baik Sementara Untuk pengawasan Dari para Warga Binaan Pemasyarakatan Yang diterjunkan Langsung ke lapangan Seperti apa Pak Maharus Untuk Untuk Warga Binaan Yang bisa kita Pekerjakan di Kampai Di Samping Lapas itu Seperti di awal Kita sampaikan Itu Minimal telah Menjalani Setengah masa pidana Setengah masa pidana Setengah masa pidana Setengah masa pidana Agar ini keamanan Ini pembinaannya Itu kan Pembinaan Kemandirian Pembinaan Keperintagian Itu Pembinaan Kemudian ada Dua Satu bidang Kamin Kampik Dan satu bidang Kesatuan Pengamanan Nah untuk Pengawalan Itu merupakan Ranak Di Keamanan Selain itu Juga kita Perangkul Masyarakat Sekitar Yaitu Karangkaruna Atau RW Setempat Dan Kita juga Koordinasi dengan Poramil Sama Polsek Setempat Untuk bantu Atau Mengawasi Kalau ada Hal-hal Yang sepertinya Mengarah Bagi terjadinya Pelanggaran Keamanan Keterbitan Agar secepatnya Dinformasikan ke kami Sehingga kami Dapat Mengambil Langkah-langkah Pencegahan Terima kasih Baik Baik Terima kasih Pak Marus Kita kembali Ke Pak Adi Tadi kan Ada banyak Sekali Jenis Pelatihan Seperti itu Ya Pak Adi Nah Di sini Apakah Para warga Bindaan Pemasyarakatan Ini Mereka Memilih Sendiri Berinisiatif Untuk Memilih Salah Satu Dari Banyak Hal Itu Atau Dipilihkan Seperti apa Itu Pak Adi Itu Sesuai Apa yang Dijelaskan Di awal Oleh Bapak Keput 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 Bapak Keput Kami Mereka Setelah Masuk Mulai Dari Tahanan Setelah Dari Tahanan 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 Sudah Dijelaskan Bahasanya Mereka Memiliki Admisi Orientasi Dan Penaling Jadi Dalam Proses Admisi Orientasi Dan Mereka Dari Awal Mereka Semenjak Cari Tahanan Kami Ada Yang Namanya Wali Pemasyarakatan Ini Yang Mendampingi Tahanan Mereka Penara Pidana Dalam Kehidupan Sehari Hari Jadi Mereka Kan Dari Luar Terus Kedalam Pasti Psikologisnya Tidak Bisa Membayangkan Mereka Makanya Kita Ada Namanya Wali Pemasyarakatan Yang Menjantik Mereka Selamat Di Dalam Mereka Berkelu Keser Mereka Curhat Sharing Dan Sebagainya Terus Mereka Yang Menyambungkan Antara Anak Wala Kebina Pemasyarakatan Ke Keluarganya Kan Terus Terus Disitu Kami Ada Yang Namanya Pembinaan Yang Akan Melakukan Assessment Assessment Berdasarkan Bakat Minat Bakat Mereka Jadi Mereka Kami Recruit Berdasarkan Assessment Tersebut Berdasarkan Bakat Dan Minat Mereka Seandainya Mereka Condongnya Ke Kata Duga Yang Mereka Kita Arahkan Ke Kata Duga Atau Mungkin Mereka Yang Pengen Mencoba Hal Baru Mereka Walaupun Sudah Memasai LAS Tapi Mereka Bisa Pengen Belajar Di Mabel Ya Kami Persikil Terus Bagi Wadabinan Yang Memang Tidak Mempunyai Setilanya Latar Belakang Keterampilan Apapun Kami Tanya Kamu Pengen Kemana Kamu Mungkin Wadabinan Kan Tidak Semuanya Begitu Namanya Wadabinan Namanya Orang Macem-macem Mesti Mereka Ada Yang Malas Ada Yang Malas Pengen Ada Kegiatan Pengen Mereka Tidur Di Kamar Yang Mereka Yang Yang Malas Tersebut Kita Arahkan Tidak Boleh Yang Namanya Wadabinan Itu Tidak Mempunyai Kegiatan Makanya Kita Arahkan Kegiatan Kegiatan Kita Arahkan Untuk Kegiatan Kegiatan Mereka Mengaji Kami Ada Bodok Pesantren Juga Bodok Pesantren Bodok Pesantren Di Dalam Ada Sekitar 800 Berbinaan Di Situ Hari-hari Mereka Ngaji Hari-hari Mereka Diajari Beragama Yang Baik Kemarin Juga Ada Sudah Di Sudah Mereka Jadi Calon Sudah Yang Mengajari Sesama Teman Mereka Disini Bahkan Mereka Kalau Sudah Bebas Ada Sertifikat Mereka Bisa Mengajar Di Tempat Lain Berarti Untuk Pondok Pesantren Yang Ada Di Dalam LAPAS Ini Sendiri 800 WBP Ini Sendiri Mereka Yang Dengan Inisiatif Sendiri Berarti Pak Adi Ya Ada Yang Seperti Itu Ada Yang Kamu Mereka Memang Melakukan Kegiatan Mau Dari Mengaji Kegiatan Keagama Lainnya Ini Semuanya Dengan Ikhlas Tanpa Ada Paksaan Dari LAPAS Seperti Itu Kami Membina Dari Mula Admis Orientasi Kami Kenalkan Berbagai Macam Kegiatan Yang Ada Disini Mau Nggak Mau Mereka Kita Ajarin Kedisi Puinan Mereka Kita Ajari Kebiasaan Jadinya Orang Yang Tadi Setengah Malah Setengah Apa Kalau Memang Dengan Prutinitas Yang Sering Terus Visiting Yang Sering Mereka Jadinya Jadi Ikhlas Terus Disini Tidak Hanya Ada Pesantren Aja Kami Disini Ada Kerega Ada Ura Jadi Kini Kami 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 Lampas Malam Dan Maksudnya Maksudnya 3.000 Lebih Baik Pak Adi Terima kasih Kelanjutan Pembahasannya Akan kita Bahas Setelah Jidai Berikut ini Pak Adin Pak Mahrus Dan juga Pemirsa Madu TV Nusantara Seluruhnya Kami akan Segera Kembali 到 Kami Pem